Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya kedatangan lagi satu paket entres kopi yang saya beli secara online dari petani kopi di Jember teman-teman yang penasaran bagaimana cara aman membeli entres kopi secara online silakan simak video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak gagal paham teman-teman tip ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya sudah 4 kali membeli entres kopi secara online 2 kali dari Lampung Utara dan 2 kali dari Jember, Jawa Timur Alhamdulillah semuanya aman dan saat ini rata-rata sambungan bibit online di kebun saya sudah berusia 10 bulan dan mulai mengeluarkan tanda-tanda pembungaan untuk diketahui posisi saya ada di Desa Pulau Tengah, Jembatan Jangkat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi oke teman-teman kita langsung saja ke pokok pembahasan jadi tip yang pertama dari saya teman-teman tentukan jenis klon apa yang ingin dibeli misalnya mau membeli klon arsat, bagio, hikmah, dan lain sebagainya kemudian pelajari juga karakteristik masing-masing klon yang ingin diorder teman-teman bisa telusuri channel petani kopi yang cukup berpengalaman menurut saya ya kita sebut saja misalnya Bang Anjarwana, Bang Saputra, Mas Wondo, Mas Rapri Hagiki dari Jember dan masih ada petani-petani yang lainnya kemudian tip yang kedua pastikan teman-teman membeli dari orang yang dapat dipercaya contohnya petani kopi yang memiliki channel youtube dan laman facebook dari sana kita bisa tahu apa mereka mempunyai kebun kopi sendiri atau hanya cuma bikin konten tapi dari kebun orang lain teman-teman lalu tiba-tiba menawarkan jual interest nah kemudian kita pantau juga aktivitas sosial media mereka dari laman facebook biasanya laman facebook mereka isinya juga seputar kopi gak akan lari dari topik kopi lalu tip yang ketiga minta nomor hp misalnya mau memesan interest kopi dari Bang Anjarwana atau Bang Saputra tulis di kolom komentar video mereka minta nomor hp yang bisa dihubungi atau scroll komentar-komentar sebelumnya mana tahu sudah ada yang minta nomor hp dan dijawab oleh yang bersangkutan bisa juga via messenger di laman facebook mereka ingat ya teman-teman pastikan yang menjawab pertanyaan teman-teman adalah si pemilik akun youtube itu sendiri bukan orang lain kemudian tips yang keempat setelah mendapatkan nomor hp silakan dihubungi tanyakan berapa harga interest dan ongkir sampai ke alamat teman-teman lalu lalu tips yang keenam jika sudah deal lakukan pembayaran biasanya langsung transfer ya teman-teman gak ada COD jadi percayalah orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah petani kopi bukan pedagang interest kopi jika sudah dibayar tunggu saja paketnya sampai di rumah teman-teman biasanya biasanya ketika kita pesan jika tidak ada kesibukan mereka akan mengambil interestnya pagi hari lalu di packing dan diantar ke ekspedisi pengiriman hari itu juga kita bisa minta nomor resi pengiriman pengalaman saya pesan interest sama mas Wondo di Lampung dan mas Rapri Hakiki di Jember beliau selalu upload di laman facebooknya kemudian tips yang ketujuh mintalah ekspedisi pengiriman ekspres jangan reguler apalagi kargo mal ongkir sedikit apalah ya teman-teman dan tips yang terakhir adalah jika interest sudah sampai silakan dibuka dan dicek keadaannya jika bagus alhamdulillah jika tidak jangan langsung keluar-keluar di medsos nyalahin yang jual interest hitunglah berapa hari perjalanan interest tersebut sampai ke alamat teman-teman jika lebih dari satu minggu ya wajarlah gosong semua jadi pembeli yang bijak juga ya teman-teman oh iya jika interestnya masih bagus segera lakukan penyambungan di kebun hari itu juga kecuali interestnya sampai malam hari jadi biar aman kita tunggu siang saja ya teman-teman emang mau teman-teman kerja malam hari? enggak lah ya oke teman-teman demikian tips membeli interest copy secara online dan tentunya aman dari saya jika ada pertanyaan dan pengalaman teman-teman membeli interest copy secara online silakan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati